Iya enggak apa-apa, tetap hati-hati enggak apa-apa, santai saja. Ini perjalanan kemana ini Pak Dekan? Kemalang dok. Oh Kemalang. Mas Mikri. Pak Karim sudah bergabung juga ya? Sudah tadi Pak Zain. Bisa dimulai Pak Zain? Sudah bisa dimulai ya? Iya bisa Pak Zain. Baik, biar tidak terlalu malam kita mulai saja. Mohon izin saya Bapak Doktor Selamat Suartono dan Bapak Doktor Ditaul Menit untuk memulai proposal sekribusi atas nama Abdullah Karim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali malam ini di tengah-tengah kesibukan kita, kita masih berkesempatan untuk melaksanakan tugas dari program Paskasarjana. Saya sahabat dulu tadi sudah Alhamdulillah semuanya baik. Bapak Doktor Selamat Suartono walaupun dalam perjalanan tapi masih bisa untuk melaksanakan tugas dari Paskasarjana. Kemudian saya sahabat juga tadi Bapak Doktor Niktaul Munir walaupun dari Sleman. Ini di Sleman Pak atau di Bantul? Di Bantul. Oh di Bantul ya. Ya Bantul, berarti satu kota dengan adik saya itu. Alhamdulillah semuanya baik Bapak semua. Pada malam ini kita akan menguji saudara ABD Karim. Usulan tesis yang disampaikan kepada program Paskasarjana berjudul Akibat Hukum Kampanye Hitam atau Black Champions dalam pemilu melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana. Sebuah tema yang sangat menarik menurut saya karena sekarang zamannya pemilihan-pemilihan. sebentar lagi kita pemilihan-pemilihan ini. Kemudian sekarang juga zamannya digital, semuanya bermedsos. Saya kira usulan perlitan ini menemukan aktualitasnya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan saudara ABD Karim ini. Mas ABD Karim, dengar suara saya dengan baik. Iya Bapak, sudah jelas Pak. Jelas ya suara saya ya. Baik. Nah, perlu diperhatikan Pak ABD Karim, untuk sesi pertama kita berikan kesempatan kepada Anda kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam usulan tesisnya yang Anda usulkan ini. Kemudian setelah itu masuk ke sesi dua, sesi dua ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting. Secara bergiliran, para penguji nanti akan memberikan tanggapan, masukan, bahkan pertanyaan. Dijawab saja, santai saja, relax, supaya Anda bisa menjalani tugas ujian proposal malam ini dengan baik dan lancar. Paham ya? Iya Pak. Pertanyaan, ya Pak. Pertanyaan, ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kalau memang sudah siap, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pertama. Tapi sebelum itu, saya berikan kesempatan kepada Bapak ABD Karim untuk berdoa. Silahkan berdoa dulu, kita berikan kesempatan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan bisa membantu kita semua, terutama Pak ABD Karim, untuk bisa mengikuti ujian proposal tesis ini dengan baik dan sukses. Baik, mohon izin kepada kedua penguji, Bapak Dr. Miptaul Munir dan Bapak Dr. Selamat Swartono. Kita berikan kesempatan untuk sesi pertama kepada Bapak ABD Karim untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam usulan peneritaan tesisnya. Sepuluh menit ya Pak ABD Karim ya. Silahkan disampaikan. Santai saja. Tidak usah grogi. Baik, monggo. Kita terbalakan jalan melaksanakan kampanye. Biasanya sebagai peserta pemilu bersama dengan tim kampanye, mempunyai strategi pemenangan yang berbeda-beda. Kurang keras, Pak. Baik, menampaikan visi... Oh, Mas, suaranya kurang keras, Mas. Ya, kurang keras. Suaranya kurang keras. Coba kita kasih waktu, enggak apa-apa. Enggak berkurang hanya waktu presentasinya. Kita diperbaiki dulu suaranya. Siap, Pak. Siap. Gimana? Sudah terang, Bapak? Sudah, sudah. Sudah terang, monggo. Ya, ya. Dalam melaksanakan kampanye, tentunya berbagai peserta pemilu bersama dengan tim, tim kampanye memiliki strategi pemenangan yang berbeda-beda, baik menyampaikan visi dan misi dan programnya secara langsung. Di hadapan masyarakat maupun melalui sepanduk yang disebar maupun dijajakan di muka umum, serta melalui media sosial yang begitu cepat dapat terespon dari dilihat pengguna media sosial. Tentu masing-masing peserta pemilu saling berdebat untuk mengunggarkan, mengunggulkan, mengunggulkan dirinya sendiri. Namun dalam beberapa hal strategi kampanye antar peserta pemilu saling menjatuhkan dan menyelekkan peserta pemilu atau tim kampanye lainnya. Kampanye yang menyinggung, menyendir, serta menjatuhkan peserta pemilu yang lain ini dapat menimbulkan kegaduhan yang pada puncaknya akan mengarah pada kampanye hitam. Silahkan untuk slide berikutnya, Pak Karim. Masih ada waktu, terus. Rumusan masalah, yang pertama bagaimana pengaturan hukum bidana terhadap perbuatan. perbuatan kampanye hitam dalam pemilu melalui media sosial. Yang kedua, bagaimana akibat hukum perbuatan kampanye hitam dalam pemilu melalui media sosial dalam perspektif hukum bidana. Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum bidana terhadap perbuatan kampanye hitam. Yang kedua, untuk memahami dan menganalisis akibat hukum perbuatan kampanye hitam dalam pemilu melalui media sosial dalam perspektif hukum bidana. Mampuat penelitian, satu, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum. Khususnya di bidang hukum bidana mengenai kebijakan hukum bidana terhadap perbuatan kampanye hitam melalui media sosial. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman praktis bagi pihak-pihak terkait, termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, para politisi, masyarakat umum, dan para praktisi hukum. Terusnya tinjauan pustaka, di bagian tinjauan pustaka disajikan beberapa tinjauan tentang pertama kebijakan hukum bidana, dua pemilu, yang ketiga macam-macam kampanye. Seterusnya metode penelitian. Tipe penelitian, jenis satu tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kebustakaan yang mengacu pada norma hukum yang berdapat dalam peraturan. perundang-undangan. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bekajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebaikan hukum bidana yang mengatur tentang kampanye pemilu. Pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum tentang tata cara. Kampanye, ada pun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait pengaturan kampanye pemilu. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudara BD Karim, Saudara melakukan tugas pertama, melakukan presentasi terhadap pokok-pokok isi dari proposal yang diusulkan. Sebelum kita masuk ke sesi dua, perlu saya sampaikan, Pak, Pak Karim ya, saya panggil Pak Karim ya. Pak Karim, sebelum kita masuk ke sesi dua, saya berharap Anda menyiapkan alat tulisnya di situ. Seperti biasanya, kalau di ujian proposal atau seminar proposal ini, tentunya akan banyak masukan-masukan. Masukan-masukan itu mohon dicatat, karena itu nanti akan dijadikan bahan untuk pembimbingan di tahap berikutnya, tahap penelitian tesisnya. Jadi sudah disiapkan alat tulisnya ya? Ya, Bapak. Alat tulisnya disiapkan. Nanti kalau ada hal-hal yang disampaikan, terutama masukan-masukan dari beliau-beliau ini, itu harus dicatat. Karena kalau tidak nanti kita bingung melakukan revisi-revisi, ya kan? Anda melakukan analisis arahnya kemana kalau tidak dicatat masukan-masukan dari beliau ini. Paham ya? Siap, Pak. Baik. Untuk sesi kedua ini, kita akan masuk ke sesi Monakosya, diskusi. Nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, ada masukan, semuanya akan disampaikan oleh para pemuji. Dan harus disiapkan catatan. Supaya ada manfaatnya kita menaksanakan tugas dari pasca sarjana berupa seminar proposal pada malam hari ini. Baik, itu sekedar pengantar sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Kesempatan pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada yang terhormat, Bapak Dr. Miflahul Mumir. Insya Allah beliau akan memberikan masukan-masukan yang insya Allah juga bermanfaat untuk apa namanya, untuk tahap pembimbingan, penelitian, tesis yang Anda lakukan. Monggo, Pak. Dr. Miftaul Mumir. Di persilah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rosen. Mas Abdul Karim, saya ingin konfirmasi saja. Ini Black Camping ini atau kampanye hitam ini untuk pemilihan kepala desa atau pemilihan yang lain, umum maksud saya, termasuk Bupati, misalnya Gubernur. Karena kalau dilihat dari contoh-contohnya, ada Pilpres dan beberapa yang lain misalnya. Saya konfirmasi itu dulu, Mas Abdul Karim. Ya, Pak Pak. Ini pemilihan kepala desa? Ini pemilihan secara umum, Pak. Semua pemilihan, Pak. Oh, gitu. Tapi judulnya, judulnya Prinsip Kampanye Politik di Media Sosial dalam meningkatkan elektabilitas pada desa secara langsung ini, ya? Iya, Bapak. Mohon maaf sebentar, Pak Karim, ya. Sebentar mohon maaf saya, Pak Doktor, ya. Siap, siap, siap. Pak Karim, saya khawatir sampaian tidak menyampaikan hasil revisi terakhir kepada beliau. Jangan-jangan yang saya terima, file-nya nggak sama dengan yang diterima oleh Bapak Doktor. Yang saya terima judulnya adalah Akibat Hukum Kampanye Hitam dalam pemilu di media sosial dalam perspektif hukum pidana. Dan itu ternyata isinya yang saya pahami memang umum itu, Pak Karim. Jadi bukan hanya papel kades, tapi pemilihan secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Mohon diklarifikasi atau dikonfirmasi pertanyaan dari Bapak Doktor Mewutahul Munir. Silahkan, Pak Karim. Mohon maaf, Pak, dilanjutkan. Saya khawatir saja salah anunya, Pak, kirim file-nya. Gimana? Baik, terima kasih, Bapak Doktor Zen. Saya sudah paham, berarti Pak Abdul Karim mungkin salah mengirim file-nya ke saya. Tapi memang isinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Doktor Zen tadi. Pak Abdul Karim, saya konfirmasi, kalau judul sudah selesai, tadi sudah ada konfirmasi. Ini dilakukan, kampanye hitam ini dilakukan oleh calon, calonnya, atau kemudian tim suksesnya, Pak Abdul Karim. Kalau yang saya alami, yang pernah saya alami, yaitu kadang-kadang yang melakukan itu tim suksesnya, ya juga ada yang berkaitan dengan calonnya, Bapak. Oke. Berarti ada ini ya, apa namanya, bawah selu ya di sini ya, apakah kegiatan seperti tadi disebutkan juga di sini, ada hal-hal yang kemudian menjadi agak sulit diselesaikan secara hukum, termasuk pidana-nya, apakah kurangnya kemudian peran aktif bawah selu untuk kemudian menjerat pelaku kampanye hitam ini? Ya, ini yang saya kurang paham, Bapak. Karena setiap ada kampanye hitam yang menurut saya menyangkut pidana itu, tapi tidak ada tindak lanjut, Bapak. Jadi yang saya perlu penjelasan itu, bagaimana untuk menindaklanjuti dan pertanggung jawabannya bagi peserta pemilu yang melakukan hal-hal seperti itu, Bapak. Oke. Menurut Mas Abdul Karim, perkiraan sementara, apakah itu harus kemudian dilaporkan oleh masyarakat ke bawah selu atau kemudian calon lainnya ke bawah selu atau bawah selu yang sebenarnya harus berperan aktif mencari bukti atau apa, misalnya saksi dalam kegiatan kampanye hitam itu? Kira-kira bagaimana Mas Abdul Karim? Iya, Bawah selu biasanya itu mencari bukti-bukti yang dan fakta-fakta yang positif mencari kepada pihak-pihak yang melakukan hal seperti itu, Bapak. Dan ada lagi yang dari pihak lain yang melaporkan kepada Bawah selu, lalu Bawah selu yang mencari bukti-bukti bagaimana hal tersebut itu terjadi dalam melaksanakan politik dalam media itu, Bapak. Kalau di sini saya baca, ada hal yang kemudian yang membuat Mas Abdul Karim kurang bisa melihat kepastian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. secara pasti, menurut Mas Abdul Karim itu bagaimana? Apakah sudah diatur sebenarnya, cuma kemudian realisasinya tidak ada, atau memang ada hal-hal yang kemudian belum diatur secara lugas dan tegas, dan secara tertulis ilam di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apakah seperti itu, Mas Abdul Karim? Ya, Bapak. Sebenarnya itu, Mas, menurut saya sudah diatur. Ya, sudah diatur. Namun masih ada yang masih melakukan kampanye yang menyangkut kepada pidana. Namun setelah itu terjadi, yang saya pernah alami, belum pernah yang melakukan hal tersebut tidak lanjuti secara hukum. Apakah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu juga menyangkut Undang-Undang Kampanye Hitam yang dilakukan di media sosial? Iya, Bapak. Ada ya? Ada, Bapak. Berarti memang masalahnya perangkat hukumnya yang kemudian kurang berperan aktif untuk menyelesaikan itu secara hukum. Oke, selesai. Terima kasih, Mas Abdul Karim, atas konfirmasinya, tanggapan konfirmasi dari saya, maksud saya. Kemudian waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zen. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mithaul Munir. Sudah mengawali sesi 2 dalam sesi diskusi dengan sangat baik. Ada beberapa pertanyaan yang walaupun sifatnya konfirmasi, tapi ada beberapa hal penting menurut saya harus dicatat oleh Mas Bedi Karim, ya. Sudah dikatakan Mas Bedi Karim, ya? Siap, Bapak. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bilo tadi. Ada beberapa hal penting, ya. Saya mohon izin Bapak Dr. selamat. Tidak apa-apa, ya. Saya anu, ya. Ini, monggo. Tidak apa-apa, dokter? Ya, sambil Bapak menyetir, saya anu, ya. Tidak apa-apa. Pak Bedi Karim, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mithaul Munir tadi di akhir, ya. Ini, saya konfirmasi juga, ini pendidikan hukumnya normatif apa-apa empiris, Pak Bedi Karim. Sepertinya normatif, Pak. Jangan sepertinya. Harus yakin yang Anda tulis itu. Normatif apa empiris? Normatif, Pak. Begitu dong jawabannya. Normatif, ya. Berarti ada norma-norma yang dianggap problem di situ. Jadi Anda ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait norma yang dianggap bermasalah, ya. Tadi Anda mengatakan, diatur, Pak, tentang kampanye. Iya, kan? Iya, Pak. Kampanye di dalam undang-undang tentang pemilih, undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin menurut Sambrian tidak detail atau tidak jelas. Sehingga ketika setiap kali dilaporkan, setiap kali disampaikan ke Bawaslu atau bahkan mungkin dilaporkan ke Polri, ya, kan? Memang ada prosedurnya itu. Laporan itu. Bisa ke Bawaslu, ya, juga bisa bisa juga ke Polri, ya, kan? Kalau itu ada dugaan terjadinya tindak pidana. Nah, tapi itu menurut Pak Karim, menurut Pak ABD Karim, walaupun diatur itu jelas enggak, Pak, aturannya sementara ini yang sampaian periksa itu sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang itu. Cukup jelas enggak menjelaskan tentang kampanye hitam itu? Iya, Pak. Sudah jelas. Sudah. Kita diatur tentang kampanye hitam itu, Pak. Kalau sudah jelas, Pak Karim, untuk apa diteliti? Coba, Pak. Yang tidak jelas apanya, yang jelas mana? Yang tidak jelas itu kejadian yang pernah saya alami itu, kejadian yang menyangkut terhadap hukum itu setelah dilaporkan, tidak ada tindak lanjut itu yang kurang jelas, Pak. Jadi, setiap ada masalah seperti itu, Pak, belum pernah ada tindak lanjut yang menyangkut pada hukum. begitu, Pak. Ya, itu kan berarti ini, Pak Karim. Kalau seperti itu kan berarti itu kan bicara penegakan hukumnya, Pak. Jadi, tadi Anda mengatakan bahwa diatur, Pak, dan cukup jelas. Cuma ketika dilaporkan di tahapan penegakan, itu sering enggak ngefek, gitu kan? Iya, Pak. Itu kan berarti itu bicara sesuatu yang empiris, itu. Bicara sesuatu sesuatu yang empiris kalau bicara penegakan hukumnya. Itu menurut saya yang kurang konsisten. Saya berharap begini, Pak Karim. Saya ingin penelitian ini menemukan kriteria atau kategori perbuatan kampanye yang seperti apa yang dapat dikatakan ini kategorinya kampanye hitam, gitu. Nah, itu cukup jelas enggak di dalam undang-undang itu? Jadi, bisa enggak Anda menemukan ada perbuatan kemudian ini berhasil dikualifikasi? Ini kampanye hitam ini. Ini layak dilaporkan. Bahkan dipertanggungjawab secara pidana. Nah, itu cukup jelas enggak di dalam pasal-pasal pemilu atau di ITI kalau misalnya ada candorannya juga di ITI itu? Itu cukup jelas enggak benar-benar? Iya, Pak. jelas, Pak. Jelas? Jelas, ya. Kalau tidak jelas itu harus ditemukan. Jadi, saya pengen tahu Anda menemukan kriteria atau kualifikasi sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai kampanye hitam sehingga layak dimintai pertanggungjawaban hukum termasuk pertanggungjawaban pidana. Itu. Kalau mau ke normatif salah satunya itu saya buka pintunya kalau misalnya Anda mau meneritian tentang itu. Jadi, temukan perbuatan mana dapat dikatakan sebagai kampanye hitam sehingga layak untuk dilaporkan secara pidana. Dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Paham ya, Mas Karim ya? Iya, Pak. Kemudian yang kedua, Mas Karim, kalau berbicara akibat hukumnya baru itu yang jawaban sampai yang kedua tadi. Jadi, kalau misalnya menurut pelapor ini layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum termasuk pertanggungjawaban hukum secara pidana. Iya, kan? Karena punya akibat. Akibatnya misalnya bikin cemar nama baik lawannya. Misalnya, bikin rusak reputasinya. Bikin menurun elektabilitasnya. Misalnya, itu berarti bicara pendegakan hukumnya juga. Tadi sampai mengatakan pidang efek, Pak. Walaupun dilaporkan kadang-kadang nggak ada tindak lanjut. Padahal akibat hukumnya jelas. Terhadap lawannya sangat merugikan. Akibat hukumnya jelas merugikan lawannya yang dikampanjikan hitam. Jadi, itu menurut saya menurut sampaian undang-undang yang mengatur tentang akibat hukumnya itu ada nggak juga? Kalau misalnya terbukti dia melakukan kampanye hitam, artinya bisa dilaporkan telah melakukan kampanye hitam, itu diatur nggak akibat hukumnya apa saja di dalam undang-undang itu? ada. Ada. Dan itu yang akan diteliti. Iya. Jadi, akibat hukum itu kalau yang saya tahu, Pak Karim itu tidak sebatas pidana. Ada juga secara administratif. Misalnya, dia diberi sanksi administrasi, dicoret, dibatalkan pencalonannya, misalnya. di disk. Tapi, ini pertanggung jawabannya administrasi atau pidana? Penelitian sampen ini. Yang administrasi itu, Pak. Administrasi atau pidana? Pidana, Pak Pak. Pidana. Iya kan? Ini jelas judulnya ini. Iya. Perspektifnya pidana ini. Jadi, Anda tidak sedang akan meneliti pertanggung jawabannya secara administratif. Kalau begitu, nanti kan ada sanksi administrasi. Iya kan? Bisa dibatalkan pencalonannya. Tapi, ini pidana ya. Perspektifnya ya. Iya, Pak Pak. Oke. Saya cuma konfirmasi itu. Saya kira itu sekedar awal dari saya. Saya yakin akan ada cukup banyak yang ingin juga disampaikan oleh Bapak Doktor Selamat Soeharto. Walaupun beliau dalam perjalanan, monggo, Bapak, mungkin ada yang mau diperbincangkan, disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Doktor Selamat Soeharto. Monggo, Bapak. Terima kasih, Pak Zen. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Dan juga Pak Doktor Satunya, Bapak. Bapak Doktor sudah. Gak putih, gak putih. Ini berapa sesirat di rumah makan. Dan Pak Abdul Karim yang berpagia. Mungkin begini, Pak. Saya agak rancu ya ketika tadi Pak Abdul Karim membacakan rumusan masalah ya. Karena saya itu kan menjadi pangkal tolak apa namanya itu pembahasan nanti ya di pembahas berikutnya atau di kajian-kajian berikutnya. Nah ketika Pak Abdul Karim itu melakukan penelitian penelitian normatif berarti harus bicara masalah normanya. Apakah ada konflik di dalamnya apakah ada kekosongan norma dalam pengaturan itu kempen itu kemudian adakah norma-norma yang tidak jelas atau norma kosong ya. Atau mungkin kekurang lengkapan norma juga bisa. Itu kalau memang mau mengkaji masalah penelitian normatif termasuk mungkin juga kajian terhadap asas-asas atau perbandingan yang perlu dicampkan dulu. Nah saya tadi mendengar ada istilah pengaturan hukum ya jadi seharusnya tidak perlu ada pengaturan hukum. Kalau boleh saya barangkali masih bisa dimungkinkan untuk berubah Pak Abdul Karim mungkin lebih mudah saja tidak usah yang sulit-sulit mungkin rumusan masalahnya terkait dengan karakteristik karakteristik pre-kempen apa karakter pre-kempen itu. Kemudian setelah diurikan mengenai itu rumusan satu itu mengenai karakteristik pre-kempen melalui media media sosial Pak Gia ya begitu Pak Karim betul pre-kempen melalui media sosial itu karakteristik karakteristiknya apa sifat-sifat pre-kempen melalui apa namanya itu media sosial yang bagaimana itu perlu di perlu di apa perlu di apa dikaji ya karena kan sampai saat ini ini kan masih menjadi perdebatan ya pengertian pre-kempen ya kemudian karakteri pre-kempen itu masih belum jelas saya rasa lebih mudah Pak Karim mengidentifikasi karakternya apa pre-kempen itu yang dilakukan melalui media sosial apakah misalnya seperti Ruhut si Tompol kemarin yang memasang atribut suku di Papua terhadap Pak Anies Baswedan ya dengan kemudian ada lagi tulisan di belakang Pak Anies naik motor haram hukumnya memilihan sebahas-sebahkan apakah termasuk pre-kempen itu jadi mungkin itu yang justru menurut saya menarik daripada nanti Pak Pak apa namanya itu Karim bicara masalah pengaturan hukum pidana itu nggak ada Pak pengaturan hukum pidana pre-kempen itu nggak ada sanksi pidana mungkin ada ya menurut saya lebih mudah ketika Pak Abdul Karim justru membahas mengenai karakteristik pre-kempen melalui media sosial ya apakah termasuk SMS termasuk WA termasuk gambar-gambar tadi simbol-simbol dan seterusnya dan kemudian batasannya apa ya batasan apa ketika misalnya kemarin rutsi tompul mengupload ya buatannya Pak Anies sebuah swetan dengan atribut Papua ya sampai dimanakah uploadan itu dianggap melanggar hukum dalam hal ini melanggar hukum pidana itu saya lebih lebih menarik dan lebih simple tapi maknanya luar biasa itu karena selama ini kan diperdebatkan apakah apa namanya itu macam itu termasuk pre-kempen termasuk juga penghinaan dan seterusnya karena jujur aja terkait dengan yang di aplikasi doktor maaf aplikasi tompul itu dengan penjelan Pak Anies di 2024 jadi percaya perlu itu ditegaskan di analisis diteliti karakternya apa sih black campaign itu yang bagaimana batas-batas yang bagaimana yang bisa dianggap black campaign dan tidak dianggap black campaign karena jujur aja sampai sekarang kampanye hitam itu masih debatable dan kemudian juga sanksinya nah kemudian yang kedua baru bicara masalah pertanggungjawaban pidananya ketika ada calon presiden calon gubernur kemudian ada tim kampanye itu siapa yang dipersalahkan tim kampanye nyakah ataukah calon yang mencalonkan diri sebagai tadi ya calon presidennya kita ke tim kampanye tim kampanye siapa yang bertanggungjawab ini yang menarik jadi percaya perlu di di kupas siapa yang bertanggungjawab apakah calonnya ataukah tim kampanye tim kampanye sebatas siapa apakah ketua timnya apa termasuk anggota dan seterusnya ini menarik untuk mengklasifikasikan sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada si pelaku atau tim kampanye atau calonnya ini menarik sekali bagi saya sehingga aspek pidana harus ditonjolkan kalau mungkin sanksi-sanksi itu terkait dengan pencoretan tidak mungkin mencoret calon presiden agak susah tapi mungkin yang saya perlu di stressing saja kepada tim kampanye atau sanksi pidananya saya rasa itu menjadi menarik siapa yang menjawab dalam hal ini apakah ketua pemenangannya ataukah pelakunya ini karena itu kan terkait dengan apa dengan kelompok ya kelompok atau tim tim itu bisa ada ketua timnya ada anggota timnya dan seterusnya saya rasa itu banyak maka perlu diklarifikasi juga Pak Abdul Karim mereka siapa yang duduk di tim kampanye itu siapa saja kemudian juga fungsi tupoksinya apa itu juga menarik untuk dipahami oleh Pak Abdul Karim sehingga akan jelas nanti oh yang saya butuh ini nanti jangan lupa juga kalau dipelajari undang-undang ITE tahun 2019 itu nanti juga dilipatkan di dalam pembahasan ini dan kemudian kawabidana dan seterusnya dan undang-undang pemilumnya juga harus dikemukakan di dalam hal ini kemudian terkait dengan tadi ya disinggung-singgung oleh Pak tadi ya ada Bawaslu ada apa namanya satu lagi jangan lupa saya ada Bawaslu ada DKA saya telan menjadi anggota anggota tim pemeriksa daerah pemilu ya di Jawa Timur bawah di Jawa Timur itu menarik sekali itu ya karena ketika saya mengadili pelanggaran pemilu susah menentukan batasan apa sih black campaign itu ya kemudian siapa yang tolong jawab itu sangat sulit sekali sehingga ketika menjatuhkan sanksi merekomendasi sanksi juga susah ini nanti tolong diperdalam jadi gak usah ke pengaturan bidananya karena pengaturan nya gak ada bidananya tapi sanksi ada mungkin karakteristik tadi aja karakteristik tindak bidana karakteristik black campaign sebagai tindak bidana atau tindak bidana karakteristik black campaign melalui media media cita media masa media masa media sosial media sosial jadi karakteristik apa namanya itu black campaign melalui media sosial yang kedua pertengkong jawaban pidana sajalah gak usah terlalu luas dan kalau administrasi juga masuk terlalu luas jadi pertengkong jawaban pidana black campaign melalui apa black campaign melalui media sosial itu salah saya itu menarik dua hal itu satu karakteristik yang sudah bertanggung jawabannya dan yang terkait dengan tadi metode penelitian ya pastikan saja bahwa jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif ya itu menggaji aspek-aspek normanya di dalam di dalam hukum perundang-undang yang berkaitan dengan pemilu ya pemilu kemudian juga mendekatannya karena tesis itu tidak cukup satu pendekatan dua pendekatan mungkin tiga pendekatan jadi satu pendekatan filosofis terkait dengan norma itu adalah nilai ya dengan nilai kemudian juga pendekatan perundang-undangan nanti akan menganalisis semua norma yang berkaitan dengan pemilu ya dan media sosialnya tadi dan yang ketiga pendekatan konseptual berkaitan konsep-konsep hukum yang digunakan sehingga nanti sumber hukumnya yang primer itu nanti semua produk perundang-undangan dari 45 sampai keundang-undang pemilu ya itu cantikkan sebagai bahan sumber bahan hukum primernya jadi ini mungkin saya perlu ditelah kembali terkait dengan norma perundang-undangan yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini nanti Pak Karim harus mencoba melakukan telah pelan-pelan semua produk-produk hukum yang berkaitan dengan pemilu ya mana-mana kampanye melalui media sosial ya kampanye hitam ya berkampan melalui media sosial saya rasa perlu didalami pelan-pelan termasuk bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan rencana berkaitan tesisnya Pak Ya ini menurut saya penting sekali ditekaskan lagi bahwa pilihan penelitian penelitian kemormatif nanti nggak bingung karena kalau penelitian sosial logis atau empiris jadi Bapak harus mencari data ya melakukan apa namanya itu penggelian sumber data pahwancak dan seluruh akan kesulitan saya lebih baik Bapak melakukan penelitian kemormatif jadi mengganti aturan penelitian saya rasa itu itu berangkat sementara Dr. Zain dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik disampaikan terima kasih kepada Bapak Doktor Selamat Suhartono sudah melengkapi banyak hal terkait usulan penelitian tesis saudara BD Karim saya 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 ada irisan dengan Pak Selamat Suhartono Pak Karim saya setuju dengan rumusan masalah pertama yang disampaikan oleh beliau mungkin dengan reaksi yang berbeda dengan yang saya sampaikan di awal tadi jadi Anda diminta nanti kalau bisa ini menemukan kualifikasi sebuah perbuatan kampanye dapat dikatakan sebagai kampanye Black Camping itu jadi kalau dalam bahasanya selama tadi kriteria atau karakter karakter kampanye dapat dipahami sebagai kampanye hitam di media sosial itu seperti apa karakteristik sifat karakteristiknya seperti apa kalau bahasanya tadi kualifikasi perbuatannya seperti apa kalau bahasa saya tadi itu saya berharap arah dari salah satu bahasan pendidik Anda ke sana saya setuju dengan beliau bagaimana Pak Karim ada tanggapan siap ya jadi Anda harus menjawab permasalahan itu sehingga tidak debatable lagi jadi Anda dalam pendidik di sini menemukan karakteristik kampanye hitam di media sosial itu seperti apa jadi langsung di rumusan masalah pertama itu dirubah tidak lagi bicara pengaturan hukum secara umum apalagi perspektifnya pidana jadi langsung di rumusan masalah pertama itu bicara tentang bagaimana karakteristik kampanye hitam di media sosial kurang lebih seperti itu nanti kita redaksikan yang lebih yang lebih benar lebih tepat seperti apa paham ya Pak Karim baru yang kedua ada bicara pertanggung jawabannya pertanggung jawabannya dalam hal ada kampanye yang memenuhi kualifikasi atau memenuhi karakteristik kampanye hitam di media sosial pertanggung jawabannya bagaimana termasuk pertanggung jawaban pidana bagaimana jadi alur pikirnya seperti itu Pak Karim bagaimana paham ada tanggapan saya kira itu dari saya menjelaskan ulang apa yang saya sampaikan dan juga menyampaikan irisan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi Pak Dr. Selamat Suarton kemudian irisan lain yang tadi juga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mithaul Munir pihak yang bertanggung jawab itu siapa apakah tim kampannya apakah calonnya itu irisan-irisan yang menurut saya penting dibahas karena kita bertiga sepertinya nyambung dalam hal ini siapa pihak yang bertanggung jawab kalau misalnya terjadi kampanye dengan karakteristik kampanye hitam apakah calonnya apakah tim suksesnya untuk pertanggung jawabannya bagaimana bisa ya diarahkan bahasanya ke sana Pak Karim bagaimana baik saya kira itu pokok-pokok penting yang disampaikan oleh para penguji sebelum kita masuk ke sesi terakhir mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Mithaul Munir mohon go Bapak saya Bapak Dr. Zen cukup Bapak Dr. Zen cukup ya cuman tambahannya kalau memang pengusungnya partai apakah partai cukup ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu misalnya selain calon dan tim suksesnya itu saja terima kasih Pak Dr. Zen baik itu catatan tambahan Pak Karim jadi yang bertanggung jawab itu siapa saja dalam hal terjadi yang namanya kampanye hitam dengan karakteristik yang sudah ditemukan oleh Sampianda yang bertanggung jawab siapa apakah calonnya tim suksesnya apa juga termasuk partainya itu harus dibahas di dalam rumusan masalah yang kedua di pembahasan rumusan masalah yang kedua paham ya ada tambahan lagi dari Bapak Dr. Selamat Selamat Tono monggo Pak mungkin ada tambahan mungkin jadi rumusan satu dua itu kan sudah ada rumusannya di tujuan pelitian itu mungkin menganalisis dan menjelaskan gitu ya menganalisis dan menjelaskan karakteristik blablabla yang kedua menganalisis dan menjelaskan pertanggung jawaban pidana blablabla selain juga nanti penulisannya Pak Abdul Garim ya itu tolong diperhatikan tata tulisnya kemudian penulisan di unijaya karena saya masih banyak yang perlu diperbaiki termasuk pemilihan kata penulisan kalimat juga masih banyak yang perlu ditata ulang dikompos yang lebih baik karena kan sudah kelasnya kantisis ya bukan skripsi ya saya rasa perlu ditingkatkan walau atas tambahannya dari Bapak Dokter Selamat Swantono jadi penulisannya memang tadi tidak banyak dibahas tapi saya juga sama membacanya masih tidak sesuai buku pedoman Pak Karim jadi harus disesuaikan dengan buku pedoman yang sudah diterbitkan oleh Pasca Sarjana Unija sudah punya belum sudah punya ya disesuaikan ya contohnya penulisan nama pengarang tidak usah ditulis profesor-profesor profesor saya baca itu tidak usah itu gelar-gelar itu tidak usah ditulis itu tidak sesuai dengan buku pedoman ini contoh ya dan masih banyak yang lain yang perlu disesuaikan dengan buku pedoman paham Pak Karim? tidak apa-apa oke saya kira cukup untuk ujian proposal tesis saudara ABD Karim saya pribadi atau ketua majelis penguji dan juga pemimbing menyatakan bahwa tulisan Anda ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian tesis saya mungkin juga perlu mendengar dari beliau berdua jadi kalau saya dari penjelasan dari penjelasan para penguji saya menganggap usulan penelitian tesis ini layak untuk dilanjutkan dalam penelitian tesis monggo Bapak Bapak Dr. Mirtaul Munir mungkin ada hal lain yang yang perlu disampaikan terkait kelayakan kelayakan usulan ini layak tidak ini dilanjutkan monggo Pak dan kemudian untuk memfokuskan analisa dari tesis ini terima kasih Bapak Dr. Zen baik dari Bapak Dr. Selamat Swartono mungkin closing statementnya ada yang mau disampaikan terkait layak tidaknya ini dilanjutkan jadi penelitian tesis monggo Pak terima kasih menarik sekali sebenarnya sebab tergantung nanti Pak Bergarim yang mencoba mengenal tesis dan menjelaskannya sangat menarik karena karakteristik saya itu perlu dikuliti karena perdebatannya panjang sekali dan sampai sekarang pun tadi dikatakan oleh Pak Bergarim tindak lazunya tidak ada ya memang karena kesulitan di dalam merumuskan delik pidana pre-campaign memang kesulitan nah itu kalau Pak Bergarim mampu nanti menemukan secara hal itu menjadi temuan yang luar biasa bagi KPU khususnya dan juga bagi para negak hukum karena kesulitannya merumuskan pre-campaign bagaimana sih karena karakteristiknya belum ditemukan maka kalau itu bisa ditemukan Pak Bergarim ini sangat menarik menurut saya perusahaan ini layak dilanjutkan Pak Dr. Resin yang menurut saya seperti itu terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Baik sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Selamat Bartonung jadi pada intinya semua penguji pada malam hari ini sepakat bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian tesis bahkan harapannya cukup besar Pak Karim Anda dituntut untuk menemukan karakteristik kampanye dapat dikatakan sebagai kampanye hitam di media sosial karena ini memang banyak menunggu jawaban ini banyak yang masih belum paham debatable multi tafsir jadi tugas Anda cukup berat selama kurang lebih dua bulan tidak nyampe kayaknya ini Anda harus menemukan jawaban-jawaban terhadap dua pertanyaan sanggup ya Pak Karim ya ada yang mau disampaikan Pak Karim sebelum saya tutup silahkan cukup ya baik Bapak sekalian karena sudah semuanya menyatakan cukup dan proposal saudara ABD Karim maka kita akan segera mengakhiri sidang proposal tesis atas nama ABD Karim ini dengan harapan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini bisa membantu Pak Karim Pak ABD Karim untuk bisa menyelesaikan penelitian tesisnya ini dengan baik dengan tepat waktu Pak Karim waktunya tidak lama jadi Anda harus cepat-cepat segera berkonsultasi melakukan pembimbingan untuk menanjurkan saya kira cukup kita tutup bersama-sama sidang proposal tesis saudara ABD Karim ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah ya Rabbil Alami terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Miptaul Munir kepada Bapak Dr. Selamat Swartonu yang sudah meluangkan waktunya walaupun malam-malam tapi selalu siap untuk melaksanakan tugas jadi pas-pasar jana baik saya hiri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan ke Mas Mikri Mas Mikri masih bersama saya ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih buat Dr. Zainuddin selaku Ketua Majelis Penguji Proposal Tesis atas nama Bapak ABD Karim dan segaligus anggota penguji yaitu Dr. Selamat dengan Dr. Pak Miftar Munir terima kasih atas waktunya untuk meluangkan pada hujan malam hari ini saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Pak Karim ya Mohon izin untuk live